Loncang DTKP, siap, 86 Kami ketemu identitas dari korban tersebut, kami dikasih tahu bahwa identitas tersebut adalah si Ibu Murni. Dengan adanya informasi dari anggota POSEC Briggen maupun Polres Pasuruan, akhirnya saya berikut anggota mendatangi TKP ke POSEC Briggen. Kami lakukan identifikasi terhadap barang bukti yang ditemukan di TKP yang waktu itu dikenakan oleh korban. Barang bukti tersebut yang kami cita dari TKP, fungsinya adalah nantinya kami tunjukkan kepada keluarga korban apakah benar aksesori yang dipakai oleh korban tersebut dikenali oleh keluarga dari korban tersebut. Kalau memang benar, lanjut kami lakukan identifikasi. Dan yang tim yang satunya lagi, kami melakukan penyelidikan di rumahnya si korban. Sekarang kita mau menuju ke rumah korban, yang mana identitas korban telah ada hasil dari olah TKP. Ini dari tim identifikasi, hasil dari olah TKP itu dari setiap jari. Dan muncullah nama ibu kemurni ini. Jenis kelamin perempuan, alamatnya di *** Surabaya. Ini sudah masuk di layak ***. Ini gang satu, kita cari gang 2A. Ini gang 2A ini. Pada waktu kami sampai di rumahnya si kumurni, kami temukan salah satu keluarga korban. Terakhir menjelaskan rumahnya, di selasa itu. Kalau biasanya sangat lucu, tapi waktu dari selasa itu tidak tahu. Biasanya tiap pagi itu keluar dari selasa itu tidak tahu. Tidak pernah ada masa sebelumnya, tidak pernah secok itu sebelumnya. Tidak pernah tahu. Tidak ada kira saat sebelumnya, ibu. Tidak, pagi itu habis ngomongan sama saya. Pagi sebelum berangkat, ibu. Kita dapetkan tadi, itu kebiasaan setiap pagi pergi dari rumah jam 6-7 pagi. Nanti balik pulang ke rumah lagi jam 12, paling lambat. Dan memang pekerjaan ibu kumurni sehari-hari seperti itu. Ibu kumurni bekerja di pasar manyar. Dia mengkreditkan barang. Ada satu barang yang dipakai oleh korban dan kaos oblong warna putih tersebut bukan punya si korban. Sehingga berawal dari ditemukannya kaos korban yang dipakai pada waktu ditemukannya. Di situ bermerik salah satu supermarket dengan size M. Sehingga memulai pelacakan dari ditemukannya baju kaos warna putih tersebut yang diidentifikasi bukan milik di korban. Akhirnya kami temukan ada lima supermarket yang pada tanggal kejadian menjual kaos tersebut khusus size M. sehingga kami lakukan door-to-door setiap supermarket. Kami temukan ada lima pembelian tanggal 29 Desember jam yang kita tentukan dari CCTP. Akhirnya kami curigai yang beli pemuda gemuk. Kami ambil gambarnya, kami sebarkan kepada pihak keluarga korban. Ternyata dari keluarga korban mengenali bahwa orang yang membeli kaos tersebut adalah si tersangka. Anggota sudah melakukan pengintaian, tersangka yang akan kita sergap ini dia biasanya jam 6 pulang dari kerja. Dan rutenya selalu lewat jalan rungkut ini menggunakan sepeda motor warna hitam merknya... Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!